Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Google Drive yang kena limit ya Jadi kalau misalnya kalian mau download gitu download file atau mungkin download apapun itu Kalian bisa kena limit dan kalau kena limit ya nonton aja video ini dan sebenarnya saya juga udah bikin ya videonya sebelumnya Tapi karena udah gak bisa jadi saya bikin video ini sebenarnya udah lama sih ada yang komen bang udah gak bisa cuman ya baru sempet Bikin hari ini ya tanggal 17 April ya di 2019 dan disini saya sudah punya contoh ya disini Google yang ininya drive-nya gitu ya tinggal kita pucat download misalnya Dan disini kita akan melihat apakah dan ini tidak muncul ya tidak muncul maaf apapun itu atau mungkin kuota xd atau apapun itu Dan intinya sih gampang sama aja gitu kan kalau misalnya ini kan gak ada limitnya gitu kan tinggal download anyway terus kalian Pake Google Chrome atau mungkin kalian pake idm gitu kan untuk downloadnya terserah dan misalnya disini disini kita akan yang kena limit ya Begitu kita download itu misalnya kena limit atau mungkin maaf dan babak-babak Dan disini kita akan exit saja dan disini kita akan klik saja yang add to my drive ya disini kita akan add Dan disini kita akan menunggu ya disini sampai adding gitu ya adding itu sedang menambahkan Dan nanti tulisannya sampai added ya atau mungkin sudah ditambahkan ke Google Drive kita ya Dan kalian cukup masuk ke Google Drive yang akun kalian aja pastiin akunnya sama gitu ya jangan pake akun yang lain gitu Dan disini misalnya kalau kalian udah buka duluan disini kita akan refresh dulu Dan disini nanti akan muncul ya yang paling ini yang paling kiri gitu ya dari sini biasanya yang paling baru Dan kalau misalnya ini kan kalau di download langsung kuotanya limit gitu kan Dan disini kalian cukup klik kanan saja dan disini kita akan klik yang make a copy ya Atau mungkin kita akan buat salinan ya kalau misalnya kalian pake preksi bahasa Indonesia juga Dan disini kita akan disini nanti akan ada tulisannya copy dan disini ada yang file aslinya disini Dan kalian cukup cari di file saja yang copy-nya disini biasanya kalau di copy gitu ya itu langsung muncul kesini ya Jadi kalau misalnya ini di copy nih misalnya di copy nanti langsung muncul Kalau misalnya file-nya itu ada di bawah gitu ya file-nya contohnya ada di bawah Nanti langsung bakal mengarah ke filenya pokoknya kalian coba aja ya sendiri ya Dan disini kita akan klik kanan lalu kita akan download ya Disini kita akan yang download Dan nanti disini kita akan download anyway Ya kan contohnya disini kita akan exit saja Dan nanti akan download menggunakan idm Kalau misalnya kalian punya juga si idm atau mungkin ekstensinya ada Dan udah gitu ya nanti limitnya gak akan ada lagi gitu ya Dan cukup gampang banget cukup kalian add ke google drive Dan kalian buka drive-nya dan kalian cukup buat salinan Klik kanan lalu salin atau copy gitu ya Dan copy-nya ini nanti kalian download Tapi jangan file aslinya karena kalau file aslinya di download ya tetap aja nanti kena limit gitu ya Kecuali kalau misalnya kalian downloadnya itu yang copy-nya Ya downloadnya yang copy-nya aja deh gitu ya Dan ini akhirnya cukup segitu doang sih untuk videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe Seperti biasa nama saya Reda Tukup Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye